ok 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 oke bismillahirrahmanirrahim 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 oke oke selamat pagi selamat siang sore atau malam bagaimana kabar kalian semua semoga sehat selalu dan selalu diliung Allah subhanahu wa ta'ala oke pada siang hari ini aku berkesempatan ini nyobain ADV 160cc ini yang Fumio Prasetyo ini nge-review ya ini aku baru ngerasa ini nih ini motor punya Pak Yasim ini yang kenal di dunia maya sekarang jadi saudara jadi kayak gitu ya seringnya ya dulur jadi kayak musuh ya naik anu kenalang dalan apa nangaring dunia maya malah jadi kayak dulurak rapak ya seperti ini rasanya ya Aduh ada mobil antik tuh mantap Nah tuh tuh mobil tipe apa itu keren banget mobil antik disini kita muter-muter aja pakai motor ADV nih posisi ini enak banget ini tuh tangan lurus jadi kayaknya ini kayaknya ini opini saya menurut saya nih motor ini kalau buat pulang kampung enak banget kalau boros saya enggak tahu kenapa aku bilang enak banget ini ya ngomong kayaknya kayaknya soalnya ini stangnya ini udah kayak fiction naked kayak gitu yang buat versi touring nih nih udah ini bisa selonjoran kayak n-mac pcsx tuh posisinya enak joknya juga lebar nih posisinya pokoknya enak lempeng yang lurus kayak gitu kita muter aja ya lurus aja tuh siang-siang kayak gini waktu nih orang pada makan siang tuh rame banget kalau aku jualan kopi disini kayaknya laku banget guys tuh ya bapaknya tuh tuh pelan-pelan aja nih versi pelan-pelannya kayak gini ya nih kecepatan 23 tapi ini di spedometer saya nggak tahu tuh kalau ini kan putaran mesin apa ya nah ini RPM nih jam indikator jam nah ini AVG koin nggak tahu nih kilometer total 18k ini jarak tempuh kalau ini AK 14,5 volt ini motor baru seminggu ini ya guys nih saya pakai buat muter-muter aja ngerasain lurus nih nih Aduh enak ini ya kalau review ini di tempat kayak gini dikomplek-komplek tuh enak guys jangan di jalan raya ngeri enak banget lurus yakin tuh ini ADV belakangnya dikasih box enak bisa lendean kayak gitu kurangnya apa ya mau ini buat bengsin di sini nih udah sih nggak ada kekurangan lah apa kekurangan lagi paling kalau dibikin versi touring ini yang pengaman ini rem nih ada kesini saat dikasih lampu juga bisa itu biar terang lagi dikasih proji kalau malem-malem kalau enggak tambah nih sini apa depan sono ini ini juga bisa dimainkan ini tapi aku nggak berani takut pecah nih ini ini namanya apalah silahkan ditulis di kolom komentar ya uang namanya saya youtuber desok itu kadang yang enggak ngerti lah nggak ngerti banget ini apa ini apa ini apa kayak gitu nih versi pelan-pelannya kayak gini ya di kecepatan 20 getarannya lumayan kerasa apa getarannya lumayan kerasa tapi enggak terlalu nih enak aja sih kalau bagi saya tuh daripada pajak ternyata enak ini lho temenan tapi tergantung orangnya kembali lagi kalau sukanya stylish ya itu kayak gitu tuh pajak kalau orangnya kayak versi-versi touring ini pakai bandronat juga ini udah nih nih kalau misalnya kayak gini tegik kalau pengen santai kesini kedepan edi ya nih coba buat likak-lik kok nih nih tuh aman-aman aja nih kita puter aja di bundaran putaran sekali terus nanti kesana Oh suaranya kayak gini nanti coba kita berhenti sebentar tuh suaranya kasar juga ternyata ya tuh dengar terdengar apa enggak digobroku ini memotor baru seminggu ya masih enteng tarikannya itu ya yuhuu nih saya perbodem apa enggak nih kita kira aja Cus Oke coba agak ngebut ya Nah tadi kan pelan nih saya nyobain agak ngebut nih kecepatan 40 nih jam 12 siang tapi tetap enak enak nih di daerah sini jatah selatan yang enak adem tuh tuh ih enteng sumpah tuh ini enak banget sumpah 160 cc tuh yuhuu mantul yuhuu yuhuu kita puter kiri aja ya nanti biar sampai bundaran lagi paling orangnya ngapain sih itu orang putar muter doang pamer motor apa itu bodoh amat nih kita versi kencengnya nih motornya doang nggak miring badannya doang yang miring uh enak banget sumpah yakin yang mudah-mudahan lah saya bisa ganti motor makanya doain ya YouTube saya cepet gajian gitu viewnya bisa satu jutaan subscribe-nya nambah gitu ini youtuber pemula pokoknya aku sering menyemangati buat youtuber pemula ini kayak saya akan pemula ini sabarnya masih 2000-an jadi yang penting rajin upload guys ya rajin upload dan yang kedua konsisten seminggu kalian bisa upload berapa kali berapa hari gitu kalau saya udah gimana caranya seminggu itu tiga kali gitu pokoknya sayang banget sih kan keberacaranya sebulan Ben tetep dapat cepat gajiannya gue nih YouTube saya ya biar kalian tahu nih bukan-bukan eh berhenti dulu ih enak nih pengeremannya tuh tuh mantep nih set kayak gini pengeremannya ini ya saya coba lagi nih ya yang set tuh mantep yakin empuk banget pengeremannya Hai ya biar kalian tahu ya 2000 subscribe aku dapet apa yang saya dapetin dari 2000 subscribe viewnya juga belum ada juta-jutaan ya baru dapet 300.000 Nah apakah kalian masih tetap mau jadi youtuber itu bermotovlog silahkan ditulis di kolom komentar ya guys ya nih seperti ini muter-muter lagi kayak orang doa izin ya kita muter sekali lagi nanti kesanalah biar buat durasi ya jadi buat kalian gimana nih aku buka-bukaan ya saya dapat 2000 subscribe dari Asen dapet 300.000 tuh karena viewnya paling 1000 2000 kayak gitu enggak terlalu banyak banget gitu kalau viewnya satu jutaan ya lumayan itu ya jadi kalau kalian yang lagi awal-awal konten itu ya khususnya punya harus rajin upload kalian sukanya apa yang ngomong kayak gini-gini kayak saya ini ngevlog ini lagi motovlog ya ya kayak gini nih namanya motovlog nih ngomong di atas motor sambil bercerita nih ada sepionnya nih sepionnya juga kenceng nih nih bitku diganti sepion kayak gini enak kayaknya ini ya kayaknya nih saya muterin kompleks sekali lagi ya ya buat youtuber pemula pokoknya rajin upload gue saranku ya dan konsisten yang susah itu konsisten jadi dari awal kamu kamu pada harus memikirkan kamu mau nge-youtube apa sih gitu mau motoran apa mau jalan-jalan apa travelingnya gitu apa review HP apa iPhone apa Android itu kayak Mas itu apa get get in Mas David itu nih kita kesini ya iya pokoknya saya doain semoga-moga ya youtuber pemula yang lagi belajar ngevlog semoga cepet apa kekejar 4000 jam jadi 4000 jam itu video itu syaratnya kalau enggak 10 juta short video short ya dan satu satu lagi subscribe nya itu harus di atas satu ribu seribu gitu ya ya udah seperti itu ya Anu apa namanya eh pendapat dari saya masukkan dari saya buat youtuber pemula dan terima kasih buat Pak Yasin ya sudah meminjamkan motor ini motor ADV 160cc ini baru seminggu malah saya yang nyobain katanya masukin di konten mu aja lumayan bok bok menawannya naik kayak gitu ya pokoknya rasanya pakai motor ADV seperti ini enak nih saya mulai jangan dikit tuh iya nih buat likuk-likuk nih nih enak buat ngebut juga enak tapi jujur ini suaranya ini aku enggak tahu karena apa ya kata temanku itu kan kalau CC nya tinggi tapi biarannya suaranya tetep keras kayak gitu nih bunyi nih suaranya tuh yang punya tuh nih saya cobain ya buat lekak-lekuk tuh biar ngeliat tuh iya tuh iya nih nih buat miring-miring nih iya enak padahal ini pakai bantahu nih nih tuh iya tuh enak nih tuh nih buat ngereh mendadak ya nih di depan bikin simer nih ces tapi tetep ya Pak suara motor CC nya duur tetep berisik orang bisa halus banget Hai tuh kan nani suara dari sifit ini sama nih kayak pacax tuh ya nih motor ADV baru seminggu aduh ada mobil bak tuh yang punya bapak-bapak gaul yang punya kamera 360 itu bukan punya saya saya cuma menjem doang ini shimer nih seperti ini penampakannya oke ya udah seperti itu saja ini matikan Oke terima kasih semoga videonya bermanfaat see you next time bye wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya randu